Halo, selamat pagi sahabat profesional Indonesia. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah proses pelaksanaan seminar tentang akhlak BUMN. Nah, akhlak BUMN ini disanakan oleh Menteri Erick Thoyer beberapa waktu yang lalu dan kali ini kita coba bedah masing-masing nilai. Nilai baru ini sangat menarik sekali karena membuat para pelaku bisnis di BUMN ini harus berintrospeksi dan menjalankan apa yang sudah dicanakan oleh menteri kita ini. Nah, untuk sesi yang pertama yang akan dibedah adalah masalah amanah. Nah, amanah ini seperti apa sih sebetulnya interpretasinya, kemudian bagaimana mengimplementasi amanah ini. Maka, untuk referensi teman-teman di kalangan BUMN, saya hadirkan salah satu narasumber yaitu Ustadz Ubadillah Anwar. Nah, mereka sangat mengkaji Pak Anwar ini karena dia mendalami soal kejelasan hati. Maka, ini akan dikombinasikan dengan beberapa teori ilmunya akan disampaikan dalam sesi ini. Silahkan lihat apa yang akan disampaikan oleh Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Kus atas kesempatan yang diberikan. Salam hangat, salam akrab dari saya, sehangat-hangatnya, seakrab-akrabnya kepada para pembicara lain dan para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang bergabung dalam inti pesan channel siang ini. Yang jumlahnya sudah mencapai di atas 100, Pak Kus ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan siang ini bisa memperkaya perspektif terkait dengan bagaimana nilai-nilai BUMN yang baru dicanangkan kemarin itu, yang terangkum dalam akhlak itu, menjadi corporate culture, menjadi budaya. Tidak sekedar menjadi definisi yang diurai dalam dokumen-dokumen, seperti yang dikatakan Pak Kus tadi ya, tidak menjadi semacam semboyan yang ditempel di tembok-tembok. Nah, tentu saja langkah yang paling mendasar yang kita lakukan hari ini adalah internalisasi. Jadi internalisasi ini sangat mendasar, karena itu sebelum saya masuk ke pembahasan demi pembahasan, izinkan saya share screen dulu ini Pak Kus. Silahkan, silahkan Pak. Ya, Bapak-Ibu sekalian, internalisasi adalah proses bagaimana suatu nilai itu dipahami dan dicerna atau ditelan, sebagaimana praktek proses jasmani kita menelan makanan. Untuk kemudian kita pahami, kita siapkan apa saja yang diperlukan untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu aktualisasi. Nah, di sini saya akan membahas internalisasi salah satu nilai akhlak, yaitu amanah dengan kecerdasan hati. Kenapa kecerdasan hati? Nah, kita bisa belajar dari ayat alam ini. Dalam sistem organisasi diri kita, ada organ yang disebut oleh riset-riset ilmiah sebagai global coordinator, yaitu hati. Jadi hatilah yang mengkoordinasi pikiran, tangan, dan kaki kita. Ketika hati kita bermasalah, orang dengan informasi, dengan pengetahuan yang banyak tidak berguna. Bahkan dalam praktek hidup, seringkali kita alami, ketika hati bermasalah, alat atau gadget yang kita pegang pun bermasalah. Itulah kenapa disebut sebagai global coordinator. Nah, praktek-praktek spiritual menyimpulkan bahwa hati adalah raja yang memiliki sekian pasukan. Jadi pikiran, tangan, hati, mata, itu adalah asisten hati. Dan Nabi Muhammad memberikan signal yang sangat spesifik, bahwa hati adalah titik di mana kesehatan jasmani dan kecerdasan rohani bergantung. Atau menjadi barometer kecerdasan rohani dan kesehatan jasmani. Itulah hati. Nah, dari ayat alam ini, kisah bisa memahami bagaimana seharusnya proses internalisasi nilai-nilai di BUMN ini, salah satunya adalah amanah. Yaitu dengan mencari di mana sebetulnya hati dalam organisasi BUMN ini. Nah, lalu permak-permak SDM seperti apa yang perlu dilakukan agar hati dari hati BUMN ini bisa cerdas. Nah, kita kira begitu. Nah, sebelum masuk ke proses internalisasi, saya ingin sedikit menambahkan apa itu amanah. Barangkali ini bisa memperkaya penjelasan dari apa yang sudah diuraikan oleh tim kementerian BUMN mengenai amanah yang menurut saya sudah sangat jelas bagaimana kode etik dan kode perilakunya. Nah, sebagai tambahan saja, amanah ini diambil dari bahasa Arab yang secara akar kata sama dengan iman, sama dengan amin, sama dengan mu'min, dan sama dengan aman. Yang akar kata ini, kalau kita cari simpulnya, mengarah ke mana sebetulnya pengertiannya, ternyata mengarah kepada jaminan keamanan. Jadi orang disebut beriman ketika dia dan kehadiran yang menjamin keamanan bagi orang-orang di sekelilingnya. Secara mulut dia tidak menusuk, ketika nge-tag atau nge-tweet itu tidak menyakiti orang lain, ketika mengambil keputusan itu tidak mengancam keamanan orang lain, dan seterusnya. Itulah iman. Nah, sama juga dengan amanah. Disebut amanah, organisasi atau individu disebut amanah itu yang seperti apa? Amanah adalah organisasi disebut amanah atau pribadi disebut amanah ketika proses-proses yang dilakukan untuk menghasilkan layanan. Dan layanan itu sendiri adalah aman karena telah diolah dengan integritas moral yang tinggi. Aman karena diolah dengan skill yang tinggi. Karena itu ada formula sederhana yang sering saya share ke teman-teman itu. Amanah itu dua kandungannya. Ketika kesalahan dan keahlian bertemu. Jadi orang disebut amanah ketika dia jujur, tapi juga skillnya mumpuni. Perusahaan disebut amanah ketika proses-proses yang dijalankannya memenuhi kode moral yang telah ditetapkan, dan juga secara standar kualitas juga terpenuhi. Nah, itulah amanah. Nah, bagaimana proses internalisasi amanah? Tentu tidak mudah. Dan pasti tidak ada yang one of action. Nah, saya di sini menyebutkan bahwa hati dari UMN atau hati dari organisasi di seluruh dunia ini adalah para pemimpin. Di semua level, di semua unit, di semua bidang. Nah, pemimpin yang seperti apa yang bisa berkontribusi untuk internalisasi nilai-nilai amanah ini? Tentu pemimpin yang secara kecerdasan hati bagus. Lalu, apa indikatornya? Apa indikasinya seorang pemimpin yang punya kecerdasan hati bagus? Salah satu yang paling mendasar adalah ketika dari dada seorang pemimpin itu muncul cahaya amanah. Cahaya amanah yang meradiasi orang lain yang juga ingin ikut untuk beramanah. Nah, bagaimana caranya ini? Caranya ini ada dua. Yang ini bisa kita amati dari praktik. Pertama adalah pemimpin itu melakukan internalisasi lebih dulu, lalu melakukan aktualisasi. Jadi, dia menelan nilai-nilai ini ke dalam dirinya, kemudian mengeluarkan nilai-nilai itu ke dalam tindakan, ke dalam keputusan, ke dalam kebiasaan. Nah, ini saja tidak cukup untuk seorang pemimpin supaya bisa meradiasi orang lain. Yang paling mendasar adalah nomor dua ini, yaitu alasan moral yang melatar belangi kenapa seorang pemimpin tadi itu melakukan kebaikan. Nah, berbicara alasan moral ini ada semacam peta yang bisa kita pedomani baik dari wahyu atau ilmu. Jadi, alasan moral itu secara umum bisa kita kelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, yang paling rendah itu adalah orang berbuat baik, atau orang menghindari keburukan, atau orang menampilkan kode-kode perilaku amanah dalam BUMN ini karena interest pribadi. Nah, ini masalah ini. Ini walaupun secara perilaku yang diamati itu baik, tetapi karena alasan moralnya rendah, maka cahayanya juga rendah. Bahkan praktik-praktik politik kita telah mengajarkan bahwa meskipun orang itu dalam perilaku yang teramati bagus, tetapi ketika interest pribadinya terlalu tinggi, bukan cahaya yang keluar, tetapi malah kegelapan dan kengawuran. Nah, ini tidak bisa dipakai untuk memimpin dan mendukung proses internalisasi amanah. Minimalnya yang kedua, yaitu orang melakukan kebaikan atau menghindari keburukan karena kepentingan publik. Jadi, orang lain yang didahulukan, orang banyak yang didahulukan, kepentingan bangsa dan negara yang didahulukan. Nah, ini lumayan dibanding yang pertama, tetapi masih cukup, masih belum cukup untuk meradiasi cahaya secara kuat. Yang paling top, meskipun ini tidak bisa dicapai manusia secara mutlak, tapi harus dicapai sebagai proses, adalah ketika orang berbuat baik atau menghindari keburukan, karena alasan-alasan yang dalam doktrin iman kita disebut sebagai al-waib atau gaib. Kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat oleh mata pikiran, tidak dilihat oleh mata kepala kita, tetapi hanya bisa dilihat oleh mata hati kita. Atau ketuhanan yang maha esah, nah al-waib. Dalam teori-teori psikologi disebut sebagai prinsip yang abstrak. Jadi, orang melakukan kebaikan atau menghindari keburukan karena prinsip yang diperdomaninya, dan itu bendanya tidak ada karena abstrak, karena al-waib tadi. Nah, ketika pemimpin sudah sampai punya alasan moral yang sampai memegang pada tahapan al-waib ini, maka cahayanya akan kuat, cahayanya akan meradiasi banyak orang. Saya kerap membayangkan, seandainya Bung Hatta itu dulu punya pekerjaan atau posisi sampingan sebagai komisaris atau dirut UMN itu, akan banyak orang-orang yang terradiasi oleh kesejahanaannya, yang terradiasi oleh keteguhannya. Dan kita temui banyak pemimpin-pemimpin muda yang sudah bisa meradiasi kreatifitasnya, meradiasi ketangguhannya dalam menghadapi realita, dan itu muncul dari dadanya. Oke, tetapi masalah yang disisakan atau peluang yang disisakan Tuhan untuk manusia adalah cahaya ini tidak bisa memaksa orang. Dan inilah kesempatan manusia untuk berkreasi. Cahaya ini hanya bisa ditangkap oleh orang yang hatinya juga meradiasi cahaya yang sama. Jadi misalnya ada pemimpin yang baik, kemudian dia punya bawahan pemimpin lagi yang juga pengen baik. Nah, itu cepat sekali. Cahaya ketemu cahaya. Untuk bawahan yang tidak bisa menerima cahaya, cahaya dari atas itu bisa di-block. Sama dengan kita meng-block cahaya matahari. Nah, karena itu harus ada yang kedua. Yaitu manajemen. Manajemenlah yang bisa membuat aturan, membuat pengembangan-pengembangan, dan membuat pengawasan. Ini untuk mengatasi orang-orang yang mau tapi tidak mampu. Mampu tapi tidak mau. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kenapa manajemen ini penting? Kalau kita mengamati praktek-praktek di lapangan, bahwa salah satu hambatan yang bisa menggagalkan agenda-agenda semacam internalisasi ini, atau agenda perubahan, yang paling umum menurut catatan saya dua. Yaitu inability, ketidakmampuan organisasi itu untuk beradaptasi dengan tuntutan baru. Misalnya, katakanlah hal yang sepele, misalnya penanganan BUMN terhadap komplain masyarakat di era digital ini. Tentu butuh soft skill baru, butuh hard skill baru. Karena semua orang hari ini adalah punya kantor redaksi di tangannya, yang bisa menciptakan berita saat itu juga, apa saja sesuai dengan kemampuannya. Nah, untuk menghadapi situasi yang sekarang, ketika BUMN menjelaskan layanannya yang dikumpulin masyarakat, tentu butuh soft skill yang berbeda dengan masa lalu. Nah, jika soft skill itu tidak kompatibel dengan tuntutan zaman, misalnya dalam memainkan peranan untuk memberikan layanan informasi yang bagus kepada masyarakat, maka kesan keamanannya akan defisit. Nah, itu contoh yang sepele yang bisa dianalogikan ke banyak hal. Yang kedua, yang menjadi hambatan umumnya lagi adalah resistensi. Baik dari dalam, ya banyak sekali resistensi. Resistensi itu bisa dikarenakan kurang komunikasi, bisa urusan hati, macam-macamlah resistensi. Nah, manajemen bertugas untuk mencairkan resistensi dan menaikkan inability. Karena itu terkait dengan ability, sangat perlu untuk melakukan re-skilling dan up-skilling. Bahkan ini, riset-riset di World Bank terkait dengan tuntutan digital ini, sebagian besar atau di atas 50% dari knowledge worker kita itu perlu up-skilling dan re-skilling. Baik itu terkait dengan hard skill atau soft skill. Nah, manajemen penting karena manajemenlah yang nanti menjadi kendaraan. Dan pemimpin yang hatinya cerdas ini untuk merumuskan aturan, untuk memberikan layanan edukasi bagi orang yang mau tapi tidak mampu, dan untuk menentukan pengawasan. Nah, yang terakhir adalah harus ada kebergantungan pada definite power dan indefinite power. Maksudnya apa ini? Praktik dari sejak zaman dulu sampai nanti hari kiamat, yang namanya pejuang kebajikan itu pasti harus menghadapi kesulitan, pasti harus menghadapi tantangan, pasti harus menghadapi godaan. Dan seringkali, size-nya, ukurannya, itu diciptakan lebih besar dari resource yang kita miliki. Resource yang dimiliki oleh pejuang kebajikan itu. Ini dari mulai para nabi, tokoh bangsa, pejuang-pejuang kemanusiaan, dan seterusnya, itu seringkali menghadapi persoalan yang secara nalar itu dibikin lebih besar dari resource-nya. Saat itulah, dalam tanda putih, malaikat bertanya kepada pejuang kebajikan itu, engkau mau bergantung kepada siapa? Nah, dari sejarah, dari praktek-praktek yang telah kita bisa amati di setiap hari, kesuksesan melakukan perubahan itu ketika para pemimpin, orang-orang di dalam itu bergantung kepada dua hal ini. Yang pertama adalah definite power atau usaha yang optimal dari manusia dengan segala keterbatasannya. Dan yang kedua adalah kebergantungan kepada indefinite power atau kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan langit, kekuatan Allah, kekuatan Tuhan yang maizah. Nah, disinilah ketika organisasi bisa memainkan, kapan kita harus bergantung kepada definite power dan indefinite power, maka hati dan pikirannya menjadi cerdas. Definite power bergantung kepada kita menggunakan logika kita, skill kita, temuan-temuan pengetahuan kita untuk mengatasi hal-hal yang bisa kita kontrol. Sementara untuk hal-hal yang tidak bisa kontrol, kita hadapi dengan hati untuk memanggil indefinite power di dalam organisasi kita. Bapak-Ibu sekalian, itulah penjelasan dari saya mengenai bagaimana proses internalisasi amanah ke dalam tubuh PWMN ini bisa dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!